Hai keangkauan semua selamat datang di channel saya Sandi Melody disini hadir untuk menginspirasi keangkauan semua untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna kali ini mau bikin picket card reading karena melihat tadi habis selesai live session free readingnya banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang masih belum bisa move on dari Kalimantan jadi saya mendapatkan sebuah petunjuk sebuah panggilan untuk bikin picket card reading untuk mengenai soal permasalahan harus kamu haruskah menunggu dia atau tidak gitu oke di sini saya mau berbagi jadi tiga kartu yang dipilih yang hitam-hitamnya aja ya kartu hitam-hitamnya ini yang pertama satu ke satu ini kartu yang kedua ini kartu yang ketiga oke silahkan dipilih kalau nanti kita lihat apa dari haruskah move on atau tidak atau kasih dia kesempatan oke kita mulai dari yang kartu pertama kita lihat kartunya adalah the hermit ya hermit teman-teman yang milih kartu pertama ini adalah kartu the hermit kartu the hermit ini biasanya menandakan teman-teman itu butuh waktu untuk kesendirian waktu untuk berpikir ulang tentang permasalahan kamu berpikir untuk lebih fokus dulu sama dirinya kamu innernya kamu ya terus kemudian lebih ke personalnya kamu dulu ya jangan dengan fokus ke arah luar dulu gitu oke kita ambil kartunya kita lihat saat ini kondisi kamu sama pasangan itu bagaimana kita lihat ya situasi kamu sama pasangan saat ini bagaimana oke situasi kamu saat ini sama pasangan bagaimana situasinya dalam keadaan dan kondisi bagaimana yang memilih kartu hati saya klik lihat selamat menikmati oke sepertinya harus disuruh dibacakan semua oke saya putar dulu oke disini untuk teman-teman ada yang sudah menikah yang sudah menikah terus kemudian ada tanda-tanda dari perdikahannya kamu kamu mungkin mendapatkan sebuah kabar bahwa si pasangan mungkin ada yang lain atau mungkin selingkuh atau mungkin kamu sudah menangkap perselingkuhannya tersebut terus kamu saat ini sedang terpisah sama dia sedang terpisah sama dia yang membuat kamu sama dia terpisah tapi kamu masih ada konteks sama dia kamu masih ada kamu terpisahnya itu karena si pasangan mungkin travelingnya sedang melakukan perjalanan mungkin dinas luar kota atau sering meninggalkan kamu dalam waktu yang enggak mungkin enggak sampai 2-3 bulanan tapi mungkin meninggalkan kamu mungkin 2 minggu 3 minggu seperti itu ya dan ada juga dari beberapa teman-teman yang mungkin baru menikah sama si pasangan tetapi kamu setelah menikah itu ngerasain sesuatu hal yang berbeda dari pasangan ya kamu ngerasain beda banget pasangan enggak seperti pada waktu pacaran ya seperti itu ini kondisi untuk teman-teman yang milih nomor satu ini terus kemudian kamu saat ini kondisinya merasa enggak terlalu optimis dengan hubungannya kamu sama pasangan saat ini ya mungkin tadi sana kamu ada menemukan hal-hal atau tanda-tanda ya tanda-tanda sama di pasangan yang membuat kamu sepertinya ngerasa pasangan punya seseorang yang lain atau mungkin kamu sudah tahu sehingga membuat kamu merasa enggak optimis dalam hubungan kamu sama pasangan oke nah sekarang kita lihat haruskah kamu memberikan kesempatan lagi sama pasangan ini atau kamu menunggu atau tidak atau kamu move on ya disarankannya dari spirit alaikat pelindung itu disarankan untuk move on atau disarankan untuk menunggu oke di sini ada kartunya adalah chemistry nah disini teman-teman diminta untuk menunggu nih ya diminta untuk menunggu karena chemistry itu perasaannya itu masih ada perasaannya kamu sama dia masih ada dan perasaannya dia sama kamu masih ada hanya saja reverse jadi sedikit berkurang energinya ketertarikannya itu sedikit berkurang tetapi disini teman-teman yang memilih kartu nomor satu ini kamu diminta untuk menunggu terus kemudian biasanya kartu yang dapat kartu hermit ini lebih fokuskan dulu sama dirinya kamu sendiri dulu inner dirinya kamu sendiri dulu ya mungkin karena kamu terluka mengetahui permasalahan kamu sama si mantan sama si pasangan kamu sorry sama pasangan kamu ya jadi should I move on atau should should I stay haruskah move on atau kasih kesempatan disini kamu disuruh menunggu dulu oke itu untuk orang kawan yang memilih nomor satu ya oke kita klirkan dulu ini kartunya dulu ya kita klirkan oke sorry kawan-kawan tadi saya kenapa sudut kameranya agak berbeda soalnya saya pakai komputer karena tadi habis live reading HP saya itu device nya kehabisan baterai jadi sudutnya agak berbeda mungkin suaranya agak jadi lebih kecil tapi semoga saya harap semoga bisa jelas untuk teman-teman oke kita lanjut untuk teman-teman yang milih kartu nomor dua kita lihat kamu dapat will of fortune ya biasanya yang dapat kartu kartu will of fortune ini menandakan sebuah perubahan dalam hidup kamu jadi fasenya kamu itu misalnya saat ini sedang dibawah kamu bisa berputar ke atas atau yang sedang di atas mungkin akan pelan-pelan berputar ke bawah hidup itu memang kayak gitu roda hidup berputar terus ya ada sebuah perubahan tapi karena kawan-kawan ini milihnya dapatnya tegak jadi arahnya lebih yang ke positif ya mungkin teman-teman saat ini sedang mengalami kesusahan kesulitan kesedihan ya ada dapat will of fortune ini teman-teman akan pelan-pelan mulai berubah ke arah yang lebih baik oke kita lihat saat ini kondisinya kamu sama pasangan seperti apa ya oke saat ini kondisinya kamu adalah sama dia hubungannya optimis ya kawan-kawan tapi di sini nggak terlihat kawan-kawan itu ada berpisah sama dia jadi kamu sama dia sepertinya terlihat di sini kartunya itu kamu sama dia tuh stay masih dalam hubungan tersebut ya masih dalam hubungan tersebut tetapi membuat kamu menjadi ragu sama dia kita lihat klarifikasi kartunya ya kamu ragu sama dia karena apa ya sampai kamu kenapa ingin bertanya kamu should you stay or apa kasih kesempatan atau enggak sama dia kita lihat klarifikasi dari kartu ini kamu dapat kartunya adalah cemburu ada keinginannya kuat dan waktu oke sebentar ya, cemburu keinginan yang kuat sama waktu oke, disini ada keterbatasan waktu, jadi mungkin hubungannya kamu sama si pasangan itu waktunya gak mungkin waktu kamu pacaran sama dia ngedate sama dia itu, waktunya terbatas ya kawan-kawan, gak sesuai dengan keinginannya kawan-kawan, mungkin kamu dua minggu sekali baru ketemu, atau sebulan sekali baru bisa ketemu, jadi waktunya itu sangat terbatas untuk kamu ngedate sama dia, membuat kamu cemburu sedangkan kamu punya keinginan yang kuat untuk ketemu sama dia sehingga membuat kamu ngerasa ragu apakah saya harus terusin hubungan ini, ataukah saya nunggu, ataukah saya mesti move on ya, tetapi disini kamu dikasih tau ya, kamu harus stay optimis sama hubungannya kamu ini ya stay optimis terus kemudian kondisi ini kondisi ini akan berubah lebih baik karena kamu dapet kartunya adalah will for of fortune, seperti itu untuk teman-teman yang mili nomor dua ini energinya positif sekali, jadi diminta kamu gak usah terlalu khawatir karena kamu akan kondisi yang sekarang ini kamu karena keterbatasan waktu ini keterbatasan waktunya kamu untuk ngedate sama dia, ketemuan sama dia jalan sama dia itu akan segera berubah pelan-pelan akan berubah menjadi baik karena rodanya berputar oke, ini untuk teman-teman yang mili nomor dua sekarang kita ke teman-teman yang nomor tiga tapi sebelumnya energi kartunya ini kita clear-kan dulu ya kita clear-kan dulu energi kartunya ini oke, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang mili kartu ketiga kita lihat dapetnya adalah justice oke, kartu justice biasanya menandakan sebuah sesuatu hal yang berhubungan dengan hukum terus kemudian biasanya yang sudah menikah ya, ada pernikahan di sini terus kemudian justice itu juga berhubungan dengan segala sesuatu yang sebuah keputusan penting yang harus kamu ambil ya, terus kemudian justice itu juga berhubungan dengan sebuah kebingungan ya dalam ya dalam pengambil keputusan gitu ya oke oke, kita lihat saat ini kondisinya kamu sama si pasangan itu bagaimana kondisinya saat ini situasi dan kondisinya itu seperti apa oke, playfulness ya saat ini kamu sama pasangan yang kamu pikirkan memilih kartu ini kamu ada hubungan fun ya, having fun sama dia hubungan yang atas dasar sebuah kesenangan gitu playing ya, bermain-main gitu gak serius gitu hubungan kamu sama dia nah ini yang membuat saya merasakan kalau mungkin kamu saat ini sedang dalam hubungan pihak ketiga entah kamu yang jadi pihak ketiganya atau mungkin diannya yang jadi pihak ketiga gitu yang pasti saya merasakan bahwa kartu dari ini yang milih kartu ini keluar ya ini melibatkan sebuah pernikahan di sini ya kartu ini melibatkan pernikahan dan kemudian pada saat ini kartunya kamu sama dia posisinya sedang bermain-main juga jadi ibaratnya kayak orang main api gitu ya jadi membuat saya merasakan yang memilih nomor tiga ini mungkin seseorang yang punya hubungan perselingkuhan gitu mungkin dengan dengan kamu yang jadi selingkuhannya atau dia yang jadi selingkuhannya kamu oke untuk yang hubungan ini apakah kamu harus menunggu ataukah move on kita lihat sarannya apa ya oke disini adalah kartunya free yourself ya terus kemudian kartunya let go the control issues oke disini mungkin teman-teman ada ingin sekali mengendalikan sebuah kondisi kamu ingin sekali bersama-sama dia ya hanya saja kamu mungkin karena keterbatasan situasinya kamu sama dia yang membuat kamu ingin sekali merubah mungkin kamu gak nyaman dalam rumah tanggahnya kamu sehingga kamu sampai mencari di apa perlindungan lah terus kemudian mencari kenyamanan di luar terus kemudian kadang perselingkuhan itu kita gak bisa menyalahkan si yang melakukan perselingkuhan itu loh kawan-kawan terkadang ya kita mesti lebih berdiri di tengah dalam melihat sebuah permasalahan kita jangan merasa oh pasangan kita selingkuh berarti salahnya pasangan terkadang rumah tangga bisa perselingkuh itu disebabkan oleh dua belah pihaknya memang ada aspek kedua belah pihaknya itu jadi gak semuanya keseluruhan itu salah sih yang tukang selingkuhnya itu kecuali perselingkuhannya itu udah berkali-kali misalnya kamu udah maafkan pasangan terus pasangan masih selingkuh lagi masih selingkuh lagi itu berarti problemnya permasalahannya titik permasalahan itu ada pada pasangan tapi kalau misalnya pasangan selingkuhnya misalnya baru satu kali selama ini dia selalu setia sama kamu tiba-tiba dia selingkuh ini kita harus koreksi diri kita sendiri apakah perselingkuhannya disebabkan oleh karena kita yang gak kurang care sama pasangan atau karena sifatnya kita atau bagaimana kita gak boleh menjudge dulu gitu loh nah disini ada let go of control issue maksudnya ada sebuah kendali ada sebuah kontrol dalam hubungannya kamu sama si pasangannya kamu terus kemudian disini ada kartu adalah free yourself ya dianjurkan untuk kamu melepaskan dirinya kamu sendiri jadi kamu lebih baik move on dari hubungannya kamu sama orang ini gitu loh ya jadi kembali kepada kalian sendiri keputusannya disini disarankannya adalah free yourself sama let go of control issue jangan mengendalikan jangan mengendalikan situasi terkadang manusia punya keterbatasan terus kemudian kamu diminta untuk free yourself oke ini tiga katredin untuk apakah saya menunggu atau harus lepaskan dia semoga bisa membantu teman-teman yang masih belum move on atau teman-teman yang mempunyai permasalahan hubungan cinta segitiga kalau misalnya teman-teman merasa video saya bermanfaat jangan lupa di like di share di subscribe kemudian terima kasih untuk yang sudah subscribe terima kasih yang sudah join di sesi live reading saya mau sekarang announce untuk live reading berikutnya saya akan lakukan hari rabu depan tanggal let's see kita lihat sebentar kita lihat kalender bulan depan itu tanggal tanggal 14 oke 7 tanggal 7 14 ya tanggal 14 november jamnya timingnya saya usahakan sama seperti hari ini antara jam 1 waktu taiwan jadi kalau taiwan sama indonesia itu selisih 1 jam kalau untuk sorry taiwan sama jakarta itu waktu selisihnya 1 jam jadi kalau misalnya taiwan jam 1 berarti di indonesia di jakarta itu jam 12 nah teman-teman yang berada di luar mungkin ada yang waktu indonesia tengah waktu indonesia timur itu disesuaikan ya kawan-kawan jadi saya gak tahu kalau untuk WITA WIB WITA WIT gitu selisihnya berapa jam tapi yang pasti taiwan sama jakarta itu selisihnya 1 jam ya kalian taiwan lebih maju 1 jam dari waktu jakarta oke itu sekalian announce untuk kawan-kawan kalau misalnya kalian-tawan tertarik untuk readingan secara live itu kalau mau ikut join boleh di tune in tangan 14 jam 1 eh jam 12 jakarta jam 1 taipei ya segitu aja pikikat reading kali ini singkatnya pikikat reading saat ini I'm sending you so much love namaste